Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1445 Hijriah Remaja Masjid An-Nur, Kelurahan Jangkung melaksanakan pawai 1 Muharam pada Rabu 9 Juli 2023. Pawai ini diikuti puluhan anak-anak sekolah dasar yang ada di Kelurahan Jangkung. Beginilah antusias puluhan anak-anak sekolah dasar di Kelurahan Jangkung, Kejamatan Tanjung mengikuti pawai 1 Muharam 1445 Hijriah yang dikelar Remaja Masjid An-Nur Jangkung. Pawai bertema diawali dengan Tahun Baru Islam, Kita Perbanyak Beribadah dengan tujuan untuk membangkitkan semangat umat Islam di Kabupaten Tabalong. Dalam menyambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah ini, dimulai dari halaman Masjid An-Nur kemudian berkeliling di seputaran ruas jalan yang ada di Kelurahan Jangkung. Ketua Pelaksana Pawai 1 Muharam, Amri Syafarudin menuturkan, kegiatan pawai ini merupakan kali pertama dilaksanakan oleh Remaja Masjid An-Nur Jangkung sebagai wadah menyalurkan minat bakat para anak-anak, khususnya di bidang seni dan agama. Dalam kegiatan seperti mengaji atau ajan dan bermacam-macam kegiatan, itu dalam segi dana kami tidak mempunyai, jadi untuk semuanya semua acara itu terjadi dari kaligrafi macam-macam, jadikan pawai, jadi disatukan. Jadi kalau tidak bisa kaligrafi, bisa saja ikut di pawai. Kalau tidak bisa mencanggung aja, jadi pawai ini mencakup untuk semuanya. Sementara itu, Lurah Jangkung Muhammad Jahyani yang turut hadir dalam kegiatan ini mengapresiasi dan mendukung pawai menyambut Tahun Baru Islam ini. Pasalnya kegiatan ini dapat membentuk karakter diri anak, sehingga tidak hanya pandai dalam teknologi, namun juga beriman dan takwa kepada Allah SWT. Sepanjang tahun kami, Remaja Masjid Amnur ini mengadakan festival muharamnya sudah yang keberapa kali. Dan kami sangat mendukung kegiatan seperti ini karena bukan hanya berpengaruh kepada pelaksanaan keagamanya itu sendiri, tapi juga untuk membentuk karakter anak-anak. Kita berharap anak-anak ini bukan hanya pandai dalam segi kita, tapi juga intaknya. Nah, salah satunya dalam hal pelaksanaan festival muharam ini tadi. Dimulai dengan pada hari ini, dimulai dengan kegiatan pawai. Pawai dalam menekan memerlihatkan Tahun Baru Islam. Selesai pelaksanaan pawai satu muharam ini, para peserta yang mengikuti pawai akan diberikan hadiah dan uang pembinaan yang akan dibagikan pada saat tablik akbar yang berlangsung pada malam harinya. Danun Afarin, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.